Yang pemirsa guna meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik, SMK Negeri 1 Tanjung Jawa Barat menggelar uji kompetensi kealian atau UKK. Kali ini UKK difokuskan bagi siswa kelas 12, sebab UKK merupakan salah satu syarat bagi para siswa untuk mengasah kemampuan selama 3 tahun menempuh pendidikan di SMK 1 dan masuk dalam dunia kerjas ketika lulus sekolah nanti. Setiap tahunnya uji kompetensi kealian atau UKK dilaksanakan oleh SMK 1 Tanjung Jawa Barat. Seperti kali ini UKK difokuskan pada jurusan multimedia. Dalam UKK ini para siswa diminta membuat produk iklan dengan durasi 1 menit hingga 3 menit dan hasil pun dapat dikategorikan berkualitas serta menarik di pandang mata. Terlihat suasana di sebuah kelas khusus jurusan multimedia, para siswa dengan fokus dan teliti di depan laptop yang telah tersedia. Di sini mereka dengan seksama membuat sebuah iklan dengan produk khas Kuala Tungkal. Dalam kesempatan ini, Kepala SMK Negeri 1 Tanjung Cabung Barat Marvendra mengatakan, kegiatan uji kompetensi keahlian atau UKK ini memang dilakukan setiap tahunnya, terhusus bagi siswa-siswi kelas 12. Dengan harapan apa yang mereka dapat selama menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 ini, dapat mereka terapkan sesuai keahlian masing-masing, dan juga dapat diterapkan pada dunia kerja maupun membuka lapangan usaha nantinya. Selain itu, tim penilai hasil video UKK jurusan multimedia ini didatangkan langsung dari stasiun televisi lokal ternama Jek TV Jambi, yang diwakilkan langsung oleh reporter Jek TV, Surya Kurniawan. Universitas Unama diwakilkan oleh Nur Hadi dan tim praktisi multimedia Kiki Gunawan. Untuk UKK ini, kita mengambil tentang waktunya dari tanggal 9 Mei ini sampai dengan tanggal 26 Mei nanti. Nah, untuk UKK ini, kita yang menempuh pendidikan di sekolah kita ini, akhirnya sekaranglah saatnya kita melaksanakan kepetensinya. Jadi, amanya uji kepetensi keahlian siswa. Yang pengujiannya kita datangkan dari buru kejuan dan juga dari external. External itu dari dunia usaha, dunia industri. Seperti yang kita lihat sekarang ini adalah uji kompetensinya program kalian multimedia. Nah, sebanyak 60 siswa. Nah, ini penguji externalnya kita ambil dari Jek TV, dan juga dari Puran Tinggi, yaitu dari Unama. Dalam UKK, jurusan multimedia ini diikuti oleh sebanyak 67 siswa. Selain itu nantinya, uji kompetensi keahlian ini akan diikuti jurusan lainnya, diantaranya akuntansi dan keuangan lembaga 60 siswa, otomatisasi tata kelola perkantoran 29 siswa, bisnis daring dan pemasaran 48 siswa, tata busana 57 siswa, tata boga 29 siswa, dengan keseluruhan siswa yang mengikuti UKK sebanyak 290 siswa kelas 12.